Bicik kembali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Ibu-ibu kita akan Mengkaji satu topik yang Kurang lebih Ibu-ibu akan butuhkan nanti ketika Melakukan research ya Jadi dalam satu kesatuan Ketika kita melakukan Penyelitian itu maka kita tidak Akan terlepas dari satu topik Yang penting Ibu-ibu pahami Topik itu adalah Tentang metode penelitian Jadi metode-metode penelitian Yang nanti yang akan kiranya Ibu bisa lakukan Itu diantaranya kita akan melihat Yang pertama Ada metode penelitian itu yang bersifat Historical study namanya Historical study itu adalah Studi kesejarahan Artinya nanti Kalau nanti ibu-ibu bisa menceritakan Bagaimana suatu keadaan itu terjadi Baik itu pada masa lampau Atau pada masa sekarang Bagaimana ini terjadinya Maka kita bisa mengambil Satu metode Di dalam penelitian itu Dikenal dengan studi kesejarahan Apa tujuannya? Tujuannya tak lain adalah Memperoleh pengetanggungan khusus Tentang sejarah Kalau seandainya mau Ibu melakukan riset Bagaimana kebedaan itu Ada Mulai dari D1 mungkin D3 Kemudian ada D4 Kemudian sekarang ada S1 Bahkan ada profesi Maka ibu itu bisa melakukan Penelitian yang bersifat Studi kesejarahan Apa bentuknya? Bentuknya adalah Dalam kita melihat Merekonstruksi kembali Bagaimana kejadian di masa lampau Tetapi ketika kita merekonstruksi Kita harus melihat Bagaimana kejadian masa lampau itu Bisa ibu tuliskan secara sistematis Dan objektif Jadi bagaimana kegiatan pada D1, D2, D3 itu Ibu bisa ceritakan dengan baik Tetapi harus objektif Artinya Kita tidak boleh melakukan Peran subjektif diri kita Ke hasil penelitian yang kita lakukan Nah itu gak boleh Maka Kalau disini contohkan Studi kesejarahan Itu bukan berarti penelitian tentang Raja-Raja belakang Tetapi juga melainkan Tentang kehidupan masyarakat Yang saya sudah sampaikan tadi Organisasi-organisasi tertentu Kemudian bagaimana sejarah Misalnya pendidikan kebedaan itu ada Maka tipi seperti ini Metode yang bisa kita gunakan Itu adalah Metode menggunakan tipi Taxonomikal Taxonomikal itu Artinya kita Mendeskripsikan Atau mendeskriptifkan Jadi seluruh fenomena Yang ada di masa lampau itu Kita coba melihat Bagaimana kajian atau gambarannya Secara universal Contoh di satu itu Berjalan sekian tahun Yang sudah menamatkan di satu itu Sekian orang Ya itu dilamakan dengan Kita melaporkan Kegiatan itu secara deskriptif Kita melihat gambarnya Seperti apa Kemudian pekerjaannya nanti Ya ketika kita Mampu mendeskripsikan Maka pekerjaan yang kita lakukan Itu adalah kita melakukan Eksploratif mendalam Eksploratif mendalam Itu artinya Kita mencari data itu Sampai ke akar-akarnya Ya itu dinamakan dengan Eksploratif mendalam Istilah eksploratif mendalam ini Dalam riset kita namakan Dengan grounded Ya Jadi Data yang kita ambil itu Memang data objektif Kemudian data yang objektif itu Kita deskripsikan secara Mendalam Jadi Rangkaian waktunya itu akan ada Ya D1 itu di Indonesia Ternyata sekian tahun adanya Nah D1 itu Nggak boleh lagi Harus lanjut Misalnya ada D2 Ada D3 mungkin Maka Rangkaian waktu itu Kita bicarakan Ketika kita mendeskripsikan Bagaimana keadaan yang Ingin kita laporkan Secara studi Kesejarahat Ya Tapi pertanyaannya Ketika ibu-ibu nanti Menamatkan S1 kebidanan Apakah ini boleh Sebenarnya boleh-boleh saja Tetapi Tentu tergantung Ke pembimbing Ya Kalau pembimbing Nggak suka Tentu nggak jadi Ya Tapi kalau pembimbing Berkenan Ya Ini bisa saja Dilakukan Ibu-ibu bisa melakukan Maka studi seperti ini Di dalam metode penelitian Dinamakan dengan Studi Kesejarahan Ya Yang pertama ya Ibu-ibu Kemudian Dalam metode penelitian yang kedua Itu kita kenal dengan Istilahnya Case study Ya Ini mungkin barangkali Di D3 Ada beberapa ibu yang melakukan Case study ini Artinya kita melakukan Studi kasus Ya Studi kasus Terhadap Satu Pasien Misalnya Kita kaji secara Menyeluruh Kemudian kita laporkan Dalam raporan kasus Misalnya Nah itu termasuk juga Metode penelitian Kesehatan Ya Yang kita kenal dengan Case study Oke Oke Banyak ya D3 yang menamatkan Ya Melakukan Studi kasus Ini sebenarnya Maka tipinya juga Taxonomikal Ya Kemudian pekerjaan penelitian Juga eksploratif Kita menggambarkan bagaimana Keadaan Pasien itu Secara mendalam Ya Jadi eksploratifnya adalah Exploratif Medalam Bedanya dengan Historical study Itu adalah Peristiwa yang diteliti Ya Karena Peristiwa yang diteliti Pada seti kasus Adalah peristiwa yang terjadi Di masa sekarang Ya Ketika ibu misalnya Melihat satu Bahan kajian Untuk Pasien yang akan Melahirkan misalnya Pre-eklamsi Misalnya Maka pre-eklamsi itu Terjadi di masa sekarang Bukan pada masa Sebelumnya Yang kita kenal dengan Masa Eksplorasi Apa namanya Masa sebelumnya Masa yang terjadi Di masa yang lalu Ya Jadi data-datanya itu Kita ambil Di masa sekarang Nah itu dinamakan Dengan case study Ya Jadi Kasus Di dalam penelitian itu Ada yang kita kenal Dengan prospektif Prospektif itu Mulai dari masa sekarang Kemudian masa selanjutnya Itu prospektif Itu datanya Mulai dari sekarang Kemudian masa selanjutnya Yang kedua Kita mengenal Ada retrospektif Retrospektif Ya retrospektif itu Datanya di masa lampau Nah itu biasanya Untuk studi Kesejarah Jadi kalau Siandainya Ibu melakukan Case study Tapi datanya Di masa lampau Tidak boleh Karena case study itu Datanya dimulai Dari sekarang Ya sampai Dengan selanjutnya Datanya bersifat Prospektif Namanya Mungkin dicatat ya Ibu ya Jadi Kalau studi Kesejarahan Kita data Yang kita ambil itu Dikenal dengan Dikenal dengan Retrospektif Bahkan ini Dengan data yang Sangat berbeda Oke Saya coba lanjutkan Yang mudah-mudahan Baik ya Mudah-mudahan Baik ya Kemudian Bapak Ibu-ibu ya Kita mengenal Ada yang dikenal dengan Survei deskriptif Survei deskriptif Ini maksudnya Adalah Dia bertujuan Menemukan Deskripsi general Deskripsi general Itu artinya Kita menggambarkan Secara universal Secara umum Berlaku pada Sejumlah variasi Situasi Dan kondisi Tertentu Kalau siandainya Kita melakukan Survei deskriptif Misalnya terhadap penyakit Atau prevalensi penyakit Maka hasil Akhirnya nanti Kita bisa Mendeskripsikan Bagaimana Kejadian penyakit itu Di tahun tertentu Bagaimana prevalensinya Itu dinamakan dengan Survei deskriptif Jadi Survei deskriptif ini Disebut pula Sebagai penelitian Pengembangan Atau developmental Research Developmental Research Ini Dia Nanti akan meluas Pada sejumlah Variasi Situasi Dan kondisi Oleh karena itu Biasanya tidak Mendalam Jadi Kalau ibu-ibu Melakukan penelitian Dengan metode Survei deskriptif Maka biasanya Informasi Yang kita dapatkan Belum informasi Secara utuh Baru informasi Parsial Istilahnya Dimana nanti Kesimpulan yang kita Ambil Ketika kita melakukan Penelitian secara Deskriptif ini Tidak boleh Kesimpulan Akhir Baru Kesimpulan Awal Nah ini syaratnya Kalau kita Mau melakukan Survei deskriptif Maka kesimpulan Yang kita tarik Dari penelitian Yang kita lakukan Tidak boleh Kesimpulan Akhir Baru Kesimpulan Awal Kenapa seperti itu? Karena memang Kita belum Melakukan Tindak lanjut Terhadap data Yang kita temukan Di lapangan Kita baru Bisa menyampaikan Prevalensi Saja Prevalensi Itu adalah Jumlah Khusus Yang kita temukan Di lapangan Saya contohkan Di tahun ini Misalnya kita menemukan Lima penyakit besar Hipertensi Misalnya DM Kemudian ada Ispan Misalnya Kemudian Diari Misalnya Kemudian ada Penyakit lain Misalnya Ada lima Maka Itu baru Bisa kita Sampaikan Berapa jumlahnya Di tahun ini Yang kita kenal Dengan istilah Prevalensi Berapa jumlah Kasus Penyakit itu Terjadi pada Tahun ini Maka kita Belum bisa Menyampaikan Kesimpulan itu Sebagai kesimpulan Akhir Itu baru Kesimpulan Awal Kenapa? Karena kita Belum bisa Menyampaikan Kenapa Hipertensi itu Paling tinggi Kenapa Misalnya DM itu Nomor dua Kenapa Ispa itu Nomor tiga Dan seterusnya Kenapa? Karena kita Belum Menggali Riset itu Secara Mendalang Kita baru Bisa menampilkan Survei Deskriptif Saja Mohon Dipahami Bapak Ibu Ibu Jadi metode Penelitian Untuk Survei Deskriptif Ini Baru Sebagai Kesimpulan Awal Belum Kesimpulan Akhir Bagaimana kita Mendapatkan Kesimpulan Akhir Nanti Kalau Seandainya Kita lanjutkan Survei Deskriptif Misalnya Dengan Menyajikan Bagaimana Hubungan Suatu Penyakit Dengan Penyakit Lain Kita Lihat Pengaruh Suatu Penyakit Dengan Penyakit Lain Baru Kita Bisa Mendapatkan Suatu Kesimpulan Akhir Dengan Cara Apa? Kita Melakukan Analisa Lanjutan Untuk Survei Deskriptif Kita Melakukan Analisa Univariat Namanya Dari Analisa Univariat Biasanya Kita Mendapatkan Distribusi Frekuensi Yang Menghasilkan Jumlah Masing-masing Kasus Yang Terjadi Pada Tahun Itu Kemudian Bagaimana Frekuensi Relatifnya Kemudian Bagaimana Frekuensi Kumulatifnya Kita Mengetahui Bagaimana Rata-ratanya Kita Mengetahui Standar Reviasinya Kita Mengetahui Mediannya Dan Sebagainya Itu Kita Kenal Sebagai Survei Deskriptif Dan Hasilnya Itu Kita Namakan Sebagai Kesimpulan Awal Ya Paham ya Jadi Di dalam Survei Deskriptif Itu Nanti Kita Belum Bisa Mengatakan Itu Sebagai Kesimpulan Akhir Bagaimana Kita Mendapatkan Kesimpulan Akhir Apabila Kita Sudah Hubungkan Masing-masing Variable Apabila Kita Lihat Pengaruh Dari Masing-masing Variable Kemudian Kita Kita Uji Kis Kis Quarnya Misalnya Kita Uji T-test Misalnya Kita Uji Anova Dan Sebagainya Baru Kita Bisa Melihat Menyajikan Kesimpulan Akhir Dari Kasus Yang Kita Angkat Kita Ketika Kita Melakukan Penelitian Sampai Disini Mungkin Barangkali Ada Yang Mau Ibu-ibu Tanyakan Saya Silahkan Ya Biar Diskusi Ya Di dalam Pembelajaran Kita Ini Baik Silahkan Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Ada Yang Mau Ada Yang Mau Diklarifikasi Ada Bagian Yang Tidak Faham Saya Sampaikan Saya Silahkan Silahkan Ibu Yeti Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Tidak Pak Tidak Bu Dewi Ayo Bu Dewi Ada Yang Mau Ditanyakan Pas Pak Pas Ya Bu Maya Bu Maya Gak Ada Ya Butri Yuliska Ada Pak Paham Butri Ya Paham Alhamdulillah Budaya Budaya Ada Yang Bertanyakan Budaya Ananda Saking Fokusnya Budaya Bekerja Bekerja Bu Nila Ada Yang Mau Bu Nila Tanyakan Bu Nila Pas Pak Pas Ya Bu Eca Bu Eca Ada Yang Mau Ditanyakan Bu Eca Ya Pak Ada Yang Mau Tanyakan Bu Eca Tidak 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 Gampang Kalau Ada Kan Selesai Oke Mudah Mudah Jadi Yang Kedua Kita Juga Bisa Melakukan Yang Dikenal Dengan Survey Explanatory Namanya Survey Explanatory Ini Tipe Penelitiannya Itu Adalah Theoretical Dan Biasanya Untuk Ilmu-ilmu Non-exam Dia Akan Bercerita Nanti Menjustifikasi Segala Sesuatu Nanti Berdasarkan Temuannya Di Lapangan Artinya Nanti Penjelasan Atau Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Menjelaskan Baik Menjelaskan Peristiwa Atau Keadaan Sekarang Atau Keadaan Yang Kedatang Prediction Istilahnya Jadi Dalam Prediction Itu Kita Bisa Memprediksi Bagaimana Keadaan Ini Terjadi Di Masa Yang Kedatang Kalau Kita Mengenal Di Dalam Statistik Kita Mengenal Bagian Yang Kita Namakan Dengan Out Ratio Out Ratio Itu Adalah Bagian Dari Survey Explanatory Kita Bisa Memprediksi Bagaimana Kejadian Yang Sampai Akan Terjadi Di Masa Yang Seperti Apa Artinya Nanti Apa Untuk Survey Explanatory Ini Nanti Kita Bisa Menjelaskan Menerangkan Mengapa Hal Ini Terjadi Kenapa Ini Terjadi Atau Apa Yang Akan Terjadi Di Masa Yang Kedatang Karena Dia Bersifat Prediction Dan Metode Penelitian Semacam Ini Disebut Dengan Penelitian Causality Atau Causality Research Namanya Sering Pula Disebut Dengan Penelitian Pengujian Kenapa Dikatakan Dengan Penelitian Pengujian Karena Explanatory Itu Butuh Kajian Lanjutan Apakah Yang Kita Dapatkan Ini Benar Benar Seperti Itu Adanya Maka Kita Perlu Pengujian Atau Verification Research Namanya Bagaimana Cara Kita Memverifikasi Data Yang Kita Temukan Di Lapangan Itu Kita Cek Dengan Teori Yang Sudah Ada Data Yang Kita Temukan Di Lapangan Itu Butuh Dilihat Seberapa Kesamaan Dengan Penelitian Yang Sudah Ada Di Masa Yang Lalu Itu Dinamakan Dengan Verificative Research Verificative Research Selanjutkan Kemudian Ini mungkin Barangkali Yang akan Banyak Nanti Ibu Lakukan Metode Experiment Atau Experimental Method Namanya Di Dalam Experimental Method Atau Experimental Research Tipenya Itu adalah Teoretical Teoretical Artinya Ketika Kita Melakukan Suatu Research Experimental Di Lapangan Misalnya Di Komunitas Di Rumah Sakit Atau Di Klinik Atau Di PPM Maka Kita Harus Melihat Yang Kita Temukan Itu Seberapa Nyambung Dengan Teori Maka Dia Dikatakan Dengan Teoretical Tetapi Biasanya Dilakukan Pada Ilmu Eksakta Maka Kebidanan Itu Masuk Kedalam Ilmu Eksakta Maka Ketika Kita Melakukan Penelitian Yang Bersifat Eksperimental Dia Dilakukan Mengikuti Prosedur Tertentu Dengan Maksud Untuk Memahami Pengaruh Terhadap Suatu Gejala Tertentu Jadi Kalau Ibu-ibu Mau Melakukan Penelitian Yang Bersifat Eksperimen Kita Akan Melihat Intervensi Yang Kita Lakukan Itu Seberapa Besar Hubungannya Seberapa Besar Pengaruhnya Ketika Eksperimen Itu Kita Lakukan Di Lapangan Seperti Jadi Gejala Yang Muncul Ketika Intervensi Kita Lakukan Kepada Pasien Itu Kita Lihat Seberapa Besar Pengaruhnya Kalau Seandainya Signifikan Pengaruhnya Maka Kita Bisa Sampaikan Bahwasannya Intervensi Yang Kita Lakukan Kepada Pasien Berhasil Saya Contohkan Seperti Ini Ada Kasus Misalnya Hipermesis Gravidarum Hipermesis Gravidarum Itu Mual Muntah Yang Tidak Bisa Ditahankan Lagi Oleh Pasien Sehingga Bisa Menimbulkan Misalnya Yang Paling Parah Itu Kematian Kita Ambil Saja Yang Paling Parah Menyebabkan Kematian Jadi Kalau Ibu Sampaikan Misalnya HIG Itu Bisa Menyebabkan Kematian Maka Ibu Harus Tahu Bagaimana Kajian Fisiologis Sehingga HIG Itu Bisa Menyebabkan Kematian Seperti Itu Jadi Itu Yang penting Kita Mau Melakukan Sesuatu Kepada Pasien Yang HIG Ini Kita Ingin HIG Ini Kembali Normal Maka Ibu Lakukan Suatu Intervensi Misalnya Apa Yang Ibu Cari Teorinya HIG Itu Bisa Dipulihkan Dengan Apa Ibu Dapatkan Suatu Teori Misalnya HIG Ini Dengan Menyuruh Pasien Minum A Misalnya Itu Mampu Menurunkan HIG Ini Ibu Sudah Dapatkan Ini Teori Maka Tepat Dikatakan Bahwasanya Experimental Riset Itu Diawali Dengan Teori Ibu Sudah Dapatkan Ini Oh Ternyata Minum Ini HIG Pasien Bisa Menurut Kita Mau Buktikan Teor Itu Apakah Benar Terjadi Pada Pasien Kita Misalnya Ibu Dapatkan Misalnya Kasus HIG Ini Pada Ibu Hamil Di Suatu Tempat Misalnya 15 Orang Maka Ibu Mulai Melakukan Intervensi Kepada Responden Ibu Minumkan A Selama Misalnya 7 Hari Kemudian Setelah 7 Hari Ternyata Ibu Dapatkan Ternyata HIG Yang Awalnya Sangat Berat Sangat Dahsyat Setelah Diminumkan 7 Hari Kelamaan Hilang Maka Itu Artinya Apa Intervensi Yang Ibu Lakukan Itu Berpengaruh Maka Nanti Kesimpulannya Apa Ibu Mengatakan Bahwasannya Dengan Memberikan Minuman Ini Bisa Menurunkan HIG Pasien Sehingga HIG Tidak Muncul Lagi Pada Hari Kedelapan Maka Intervensi Seperti Itu Dikatakan Dengan Intervensi Yang Berhasil Dan Intervensi Yang Seperti Itu Mampu Menjadikan Solusi Untuk Pasien Ibu Yang Menderita Hipterimesis Gravidarum Paham Gak Ibu Dengan Contoh Yang Saya Sampaikan Paham Ibu Halo Putri Paham Putri Paham Paham Alhamdulillah Walaupun Sambil Bekerja Putri Paham Juga Inilah Hebatnya Bidahan Seperti Itu Kalau Bu Eca Paham Saya Cek Yang Bekerja Ini Bu Eca Paham Paham Pak Pintar Pintar Kalau Bu Nila Saya Tidak Mau Bertanya Karena Bu Nila Dari Tadi Perhatikan Saya Jadi Saya Tidak Mau bertanya Bu Nila Pasti Paham Bu Jamiak Paham Tidak Tanya Maaf Maaf Paham Ya Bu Yeti Ada yang Mau Dikanyakan Bu Yeti Tidak Pak Pas Ya Lama Bidanku Apa Sampainya Paham Bu Tri Pasti Ya Paham Udean Anda Bu Bu Dian Anda Ada yang Mau Ditanyakan Padahal yang Saya Sampaikan Hari Ini Ibu Ini Adalah Yang Akan Ibu Kerjakan Ya Bu Ulan Bu Ulan Dari Ada yang Mau Ditanyakan Bu Ulan Ada Pak Silahkan Ayo Ini Mengenai Skripsi Yang Mau Kami Ajukan Kalau Di Kampus Kan Ini Pak Komplementer Iya Betul Terus Berarti kami Kalau komplementer Pakai metode eksperimental Iya Betul Makanya Bu Nanti Saya akan Jelaskan Bagaimana Eksperimental Itu Bisa Ibu Lakukan Nanti Ketika Kita Melakukan Penelitian Tepat Tepat Pertanyaan Bukan Jadi Kita Memang Khususannya Di S1 Kepidanan Atau Di Pendidikan Profesi Bidan Itu Adalah Kepidanan Komplementer Artinya Apa Kita Biasanya Melakukan Intervensi Non Farmakologis Jadi Ibu Ibu Harus Cari Nanti Intervensi Apa Yang Cocok Ibu Lakukan Ketika Suatu Kasus Ditemukan Di BPM Di rumah Sakit Di Prus Kismas Dll Jadi Pastikan Kira-kira Intervensi Yang Bisa Ibu Lakukan Nanti Ketika Suatu Kasus Ditemukan Misal Sick Morning Sick Morning Itu Secara Teori Apa Yang Bisa Dilakukan Atau Misalnya Udem Udem Itu Gimana Agar Bisa Selesai Diselesaikan Cepat Tapi Jangan Sesekali Ibu Gunakan Farmakologis Karena Kekhususan Ibu Komplementer Jadi Kita Lihat Intervensi Intervensi Nanti Yang Bersifat Mempharmakologis Silahkan Ibu Lihat Apa Kira-kira Yang bisa Ibu Lakukan Bisa Diminumkan Bisa Diterapi Atau Bisa spa Bisa Apa Yang bisa Ibu Lakukan Sehingga Nanti Ketika Ibu Melakukan Penelitian Itu Secara Teoretikal Itu Bisa Dipastikan Benar Sudah Ada yang Terpikir Enggak Bula Sudah Pak Kalau Untuk Komplementer Kan Memang Experimental Membandingkan Orang Yang Kita Kasih Ini Kan Pak Misalnya Kita Sepenuh Misalnya Ibu Hamil Yang Anemian Misalnya Apa Namanya Terung Virus Misalnya Kan Terus Yang Tidak Kita Kasih Naik Nggak HB Ya Begitu Itu Jadi Tapi Begini Ibu Jadi Ingat Ketika Kita Melakukan Penelitian Experimental Itu Yang Pertama Yang Harus Ibu Kaji Itu Teoretikalnya Seperti Apa Ibu Nyampaikan Terung Virus Ini Contoh Terung Virus Bisa Mengurangi Anemia Maka Ibu Harus Pastikan Apa Yang Menyebabkan Anemia Itu Turun Dengan Terung Virus Apa Yang Perlu Dikaji Komposisi Terung Virus Itu Komposisi Terung Virus Itu Apa Apa Saja A B C D Di Bagian Mana Nanti Yang Bisa Menurunkan Anemia Nanti Ibu Kaji Secara Fisiologis Kenapa Terung Virus Itu Bisa Menurunkan Anemia Maka Dari Komposisi Yang Didapatkan Misalnya Bersifat Menurunkan Tekanan Darah Menurunkan Anemia Kenapa Anemia Itu Bisa Turun Dengan Terung Virus Itu Harus Dikaji Di Bagian Mananya Nanti Secara Teoretikal Itu Betul Terbukti Bahwasannya Dengan Kajian Komposisi Yang Ada Pada Pro Virus Itu Mampu Menurunkan Pandemi Itu Harus Dikaji Bulan Jadi Pastikan Dulu Secara Teoretik Jangan Asal Contoh Udem Udem Itu Ternyata Bisa Menggunakan Jahe Jahe Panas Misalnya Atau Jahe Hangat Pertanyaan Yang Perlu Hadar Kepada Kita Kenapa Jahe Itu Bisa Menurunkan Udem Maka Lihatlah Apa Saja Yang Ada Di Dalam Komposisi Jahe Tersebut Kenapa Jahe Itu Bisa Menurunkan Udem Setelah Secara Teoretikal Itu Mampu Dibuktikan Baru Kita Lanjutkan Secara Experimental Dalam Penelitian Paham Ya Bulan Kalau Seandainya Penelitian Kita Itu Tidak Ada Hubungannya Pak Tidak Masalah Tidak Masalah Tetapi Begini Bulan Bulan Begini Konsep Experimental Research Yang Harus Ada Di Dalam Kepala Kita Itu Teorinya Seperti Apa Makanya Jelas Tidak Itu Teoretikal Pertanyaannya Nanti Ketika Saya Melakukan Penelitian Ternyata Dia Tidak Berhubungan Dia Tidak Berpengaruh Tidak Masalah Yang Penting Itu Secara Teori Pasti Benar Jadi HEG Itu Kita Berikan A Kenapa Harus Memberikan A Itu Maka Secara Teori Harus Bisa Disampaikan Bahwasannya Secara Fisiologis HEG Itu Bisa Diturunkan Pake A Pake B Pake C Pake D Pake A Pake B Pake C Pake D Itu Ada Di Dalam Komposisi Yang Kita Berikan Untuk HEG Itu Itu Yang Penting Jadi Benar Dulu Secara Teoritik Baru Kita Bisa Melakukan Penelitian Secara Eksperimental Di Lapang Seperti Tahan Ya Bulannya Tahan Pak Makanya Saya Sampaikan Yang Saya Sampaikan Hari Ini Butuh Sekali Untuk Ibu Ibu Lakukan Sebelum Melakukan Penelitian Kalau Ibu Tidengarkan Saya Tahu Ini Karena Yang Saya Berikan Hari Ini Adalah Informasi Penting Bagaimana Cara Ibu Melakukan Penelitian Yang Datang Depan Ibu Sudah Melakukan Penelitian Itu Ya Paham Ya Silahkan Yang lain Kalau Seandainya Ada yang Mau Ditanyakan Saya Memang Lebih Suka Kita Mendiskusikan Apa Yang Ibu Lakukan Ketimbang Saya Memberikan Materi Saja Karena Kalau Materi Walaupun Seandainya Kalau Materi Ibu Baca Saja Kalau Ibu Tidengah Sulit Juga Tapi Kalau Saya Sampaikan Informasi Penting Itu Langsung Ke Ibu Sesuai Dengan Kasus Yang Ibu Angkat Nanti Di Saat Pendidikan Itu Akan Lebih Pas Bu Yati Udah Ada Yang Terpikir Reset Apa Yang Mau Terlakukan Bu Yat Desember Gak enak Ya Bak Gak Gak Masuk Ada Nambil Ini Aduh Masya Allah Nandi Nandi Cowok Ada Bunia Udah Ada Yang Terpikir Bunia Udah Ada Yang Terpikir Oh Komplementer Yang Saya Tertarik Ini Ada Gak Bunia Ini Bahaya Jangan Belum Juga Bunia Jadi Kita Harus Kita Harus Berfikirnya Jauh Kedepan Bunia Jadi Harus Ada Di Kepala Kita Itu Saya Tertarik Ini Kasus Di Tempat Saya Banyak Jadi Untuk Mencari Fenomena Sesungguhnya Harusnya Fenomena Disampaikan oleh Pak Andi Sudah Disampaikan Pak Andi Bunia Bagaimana Masalah Itu Muncul Kemudian Meremuskan Masalah Sudah Belum Belum Sudah 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 Jadi Fenomena Itu Muncul Salah Satunya Itu Adalah Yang Pertama Kasus Kemudian Kedua Adalah Seberapa Banyak Kasus Terjadi Di Lapangan Kemudian Bagaimana Fenomena Itu Terjadi Apa Itu Fenomena Bagaimana Kejadian Yang Terjadi Di Lapangan Dengan Tersenjangannya Dengan Teori Yang Ada Contoh Misalnya Secara Konsep Secara Teori Bahwasannya Orang Yang Mempunyai Pengetahuan Tinggi Itu Akan Bersikap Positif Itu Teori Ternyata Sikap Negatif Maka Terjadi Fenomena Di Sana Ada Kesenjangan Antara Teori Dengan Kenyataan Empiris Di Lapangan Maka Itu Bisa Kita Angkat Apa Yang Menyebabkan Itu Terjadi Itu Konsep Awal Di Setelah Konsep Awal Ya Silahkan Silahkan Kalau Diri Kampus Menyarakan Kita Untuk Komplementer Pak Kalau Untuk Kasus Fenomena Yang Bapak Sebutkan Kalau Di Puskesmas Kita Fenomena Yang Paling Tinggi Kasus Yang Paling Tinggi Ada Di Puskesmas Kita Contohnya Pak Satu Anemia Tinggi Di Puskesmas Pertabaru Sungai Penuh Kemudian Ada Cake Kurangan Energi Akronik Sudah Nampak Kasus Di Akhir Tahun Kemudian Stunting Juga Tinggi Di Puskesmas Kita Terus Bingung Juga Kalau Arahnya Kek Komplementer Gimana Pak Bisa Misal Saya contohkan Stunting Stunting Ibu Hubungkan Dengan Komplementer Misalnya Kalau Stunting Itu Dengan Apa Bisa Diperbaiki Berarti Harus Diperbaiki Protein Berarti Bulan Kalau Protein Bulan Dengan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Secara Komplementer Respondent Kan Ibu Memberikan Protein Itu Tidak Menggunakan Obat Itu Kan Komplementer Misalnya Ibu Memberikan Apa Kalau Di Kampus Sekarang Orang Memberikan Irinua Kalau Di Meninjau Itu Kan Ada Rimuan Tapi Sumber Protein Terbesar Itu Sebenarnya Kan Dari Telur Ibu Bisa Lakukan Terapi Misalnya Pemberian Telur Satu Hari Berapa Butir Ke Anak Yang Stunting Misalnya Kemudian Ibu Tingjau Lagi Satu Bulan Setelah Itu Bisa Experimental Komplementer Gak Ada Masalah Apalagi Kasus Sibuk Tadi KEG Kekurangan Energi Kronik Kekurangan Energi Kronik Itu Biasanya Disebabkan Oleh Apa Itu Yang Sibuk Secara Teori Dulu KEG Ini Penyebabnya Etiologinya A, B, C, D, E Sekarang Ibu Mau Intervensi Di A Saja Misalnya A Itu Apa Yang Bisa Ibu Lakukan Agar KEG Berkurang Secara Teori Yang Pertama Ini A, B, C, A Ini Yang Pertama Yang Penting Maka Ibu Intervensi Yang A Itu Maka Itu Sudah Jadi Komplementer Ibu Yang Penting Ibu Jangan Berikan Farmakologis Obat Apa Masalahnya Ibu Tambah Gampang Jadi Fenomenanya Dapet Kemudian Yang Ibu Lakukan Nanti Juga Gampang Karena Kasusnya Sudah Ada Di Tempat Ibu Paham Gak Ada Masalah Tapi Apa Hubungannya Dengan Kebidanan Gitu Itu Yang Hidup Anemi Pasti Ada Hubungannya Dengan Kebidanan Apalagi Kalau Anemi Terjadi Pada Saat Hamil Ya Kan Anemi Itu Biasanya Secara Farmakologis Diberikan Tablet FE Tetapi Ada Cara Non Komplementer Lain Yang Dilakukan Misalnya Dengan Memberikan Makanan Makanan Local Wisdom Makanan Makanan Daerah Yang Diberikan Untuk Meningkatkan Darah Apa Yang Ada Di Sana Soalnya Tempat Buulan Ada Suatu Tanaman Kalau Dimakan Tambah Darah Misalnya Terum Virus Misalnya Atau Apalagi Itu Komplementer Buulan Begitu Jadi Cocok Anemi Itu Ibu Bilang Aneminya Jangan Pada Masyarakat Biasa Tapi Anemi Pada Ibu H Mil Trimester Sekian Sudah Sudah Langsung Bisa Ya Paham Paham Nia Paham Bulan Oke Silahkan 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 Tertanya aja Banyak Bagus Silahkan Seperti Seperti Yang Disampaikan Oleh Bulan Tadi Permasalahan Yang Sering Terjadi Itu Memang Kayak Anemi Stunting Apa Tadi Lagi Terus Kalau Saya Sendiri Lebih Apa Namanya Untuk Menangan Itu Lebih Kesehatan Reproduksinya Masuknya Karena Begini Kalau Di Tempat Kami Kan Itu Masyarakatnya Itu Apa Namanya Petani Kebanyakan Ya Pak Ya Deres Karet Jadi Biasanya Setelah Selesai SMA Itu Kebanyakan Mereka Sudah Menikah Kayak Gitu Nah Kan Pernikahan Dini Setelah Tamat SMP Aja Nggak Nyambung Lagi Itu Sudah Nikah Gitu Jadi Kalau Saya Tadi Mohon Diluruskan Kalau Salah Ya Pak Ya Saya Lebih Cenderung Masuknya Ke Kesehatan Reproduksi Terutama Pada Anak-anak Yang Remaja Di SMA Oke Kalau Salah Jadi Kita Masuk Di Sana Bagaimana Supaya Sebelum Terjadi Fertilisasi Itu Gizi Mereka Sudah Kita Tangani Jangan Nanti Setelah Anaknya Lahir Baru Kita Tangani Itu Kalau Menurut Saya Sudah Sudah Ter Tertangkap Jadi Masalah Ibu Sudah Ada Kesenjangan Sudah Ada Jadi Misalnya Ibu Kaji Satu Saja Misalnya Dari Yang Banyak Jangan Terlalu Banyak Fikirkan Stunting Saja Misalnya Fikirkan Stunting Kemudian Stunting Hubungkan Dengan Kespro Berarti Nanti Artinya Ketika Terjadi Pembuahan Antara Sel Sperma Dengan Ovalium Nanti Ibu sudah Pastikan Tidak Terjadi Stunting Walaupun Dia Dini Tidini Tidini Mampu Menghasilkan Anak Tidak Stunting Fikirkan Intervensi Lebih Kepeningkatan Pengetahuannya Pak Kalau Itu Yang Ibu Kejar Berarti Ibu Melakukan Intervensi Edukasi Intervensi Edukasi Yang Ibu Lakukan Misalnya Ibu Memberikan Penyeluhan Maka Intervensinya Namanya Penyeluhan Kepada SMA Tetapi Ibu Harus Tidak Boleh Bedakan Tidak Boleh Bedakan Laki-laki Dan Perempuan Walaupun Case Pro Yang Ibu Bahas Karena Kita Akan Memberikan Informasi Ini Tentu Kesemua Siapa Tahu Berkumpul Nanti Sama SMA Sama Sama Pula Misalnya Dia Berikan Seperti Yang WC Bilang Maka Jangan Pisahkan Jangan Dispit Antara Laki-laki Dan Perempuan Karena Kita Ambil Case Case Pro Itu Kedua-duanya Juga Tapi Yang Penting Ilmu Agar Stunting Itu Tidak Terjadi Didapatkan Dua-duanya Baik Tulagi-laki Maupun Perempuan Itu Intervensi Namanya Edukasinya Apa Saja Bisa Penyuluhan Atau Bisa Nanti Ibu Bikin Flash Card Misalnya Karena Kalau Penyuluhan Hanya Sekali Dia Dapatkan Penyuluhan Kalau Flash Card Ibu Berikan Informasi Bagaimana Agar Stunting Itu Dari Satu Dua Tiga Sampai Dengan 14 Mungkin Ibu Berikan Ketika Nanti Akhirnya Ketika Anak Itu Bisa Baca Terus Menerus Sehingga Dia Mengetahui Bagaimana Agar Stunting Itu Tidak Terjadi Itu Juga Masuk Kedalam Intervensi Dan Sudah Masuk Kedalam Kebidanan Komplementer Paham Ibu Jadi Boleh 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 Tapi Ingat Ibu Stunting Tadi Saya Mikir Gitu Pak Saya Lebih Ke Putrinya Remaja Putrinya Tadinya Kalau Seperti Itu Bias Kalau Dia Yang Perempuan Ini Kawin Dengan Orang Lain Kalau Kauin Sama Lokal Bagus Oke Terima kasih Pak Ada Lagi Mungkin Kita Baru Di Metode Experimental Ibu Sudah Menemukan Suatu Kasus Yang Mungkin Barangkali Akan Ibu Angkat Nanti Ketika Melakukan Result Itu Paedahnya Kalau kita Diskusi Ini Karena Kalau Saya Silahkan Sebenarnya Penyuluan Caspro ini Sudah Kita Adakan Setiap Tahunnya Ke Kelas 10 Cuma Metodenya Yang Sekarang Saya Akan Coba Robah Karena Sepertinya Tidak Efeknya Tidak Begitu Ngena Masih Terjadi Hal-hal Yang Kita Khawatirkan Seperti Sek Bebas Aborsi HIV Memang Secara Keseluruhan Kami Kemarin Yang Kita Intervensi Siapin Sudah Kami Langsung Lagi Kumpulin Nanti Kita Kasih Tahu Dibagi Perkelompok Nanti Ini Kelompok Ada 5 Materi Yang Kita Sampaikan Nanti Kita Akan Minta Kelompok Kelompok Tersebut Yang Kita Tidak Tentukan Apa Namanya Materinya Jadi Mereka Semua Memang Harus Mahami Apa Yang Kita Sampaikan Nanti Kelompok A Misalnya Kelompok A Bagaimana Efek Yang Terjadi Menurut Anda Tentang Anemi Apa Efeknya Apa Apa Namanya Ya Tapi Sudah Jelas Ini Yang Disampaikan Jadi Ibu Isi Sudah Menceritakan Bagaimana Langkah-langkah Ketika Kita Melakukan Penelitian Eksperimental Menggunakan Dua Kelompok Ada Kelompok Intervensi Namanya Dan Ada Kelompok Kontrol Kelompok Intervensi Itu adalah Kelompok Yang Ibu Berikan Penyeluhan Kemudian Kelompok Kontrol Mungkin Yang Tidak Diberikan Penyeluhan Tetapi Nanti Akan Kita Nilai Apakah Yang Kontrol Dengan Intervensi Ini Sama Saja Atau Berbeda Kan Gitu WC Jadi Itu Langkah Langkah Ketika Melakukan Prevent Experimental Itu Sah Saja Apakah Ibu SC Nanti Bikin Kelompok Intervensi Dan Kontrol Atau Intervensi Saja Itu Boleh Boleh Saja Artinya Nanti Pre-test Dan Post-test Akan Kita Lihat Bagaimana Perbandingannya Bagaimana Pengaruhnya Ketika Kita Melakukan Intervensi Ingat Pre-test Itu Biasanya Sebelum Kita Lakukan Intervensi Dan Post-test Itu Adalah Setelah Kita Lakukan Intervensi Boleh Paham Dengan Apa Yang Dikerjakan Nanti Yang Jelas Topik Seperti Itu Bisa Tapi Ingat Ibu Ibu Pemegang Program Ini Maka Evaluasi Itu Benar Tadi Boleh Sudah Lakukan Ternyata Penyuluhan Yang Begitu Begitu Saja Itu Tidak Berdampak Kepada Siswa Artinya Apa Perlu Dilakukan Inovasi Makanya Diantaranya Tadi Saya Bilang Tidak Harus Penyuluhan Bisa Saja Ibu Bikin Suatu Video Edukasi Ibu Bikin Di Playstore Ibu Kirimkan Kesiswa Itu Dia Baca Senantiasa Terus Itu Lebih Menarik Baginya Orang Gen Z Ini Sekarang Mana Dia Mau Dengarkan Penyuluhan Bu Esi Apalagi Ketika Menyampaikannya Enggak Menarik Pacuh Saja Dia Maka Ciptakan Suatu Instrument Yang Kira-kira Bisa Menggugah Mereka Gen Z Ini Lebih Suka Video Ibu Ibu Bikin Video Pembelajaran Tentang Apa Misalnya Tentang Apa Misalnya Sehingga Informasi Itu Ada Di Sana Atau Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bikin Flashcard Flashcard Bagus Ibu Bikin Gambarnya Bagus Bagus Ibu Bikinkan Definisinya Apa Kemudian Makanannya Seperti Apa Yang Harus Sama Dengan Baca Al-Quran Dia Bawa Oh Oh Gini Gambarnya Menarik Dan Sebagainya Maka Biasanya Itu Akan Lebih Efektif Ketika Kita Berikan Penyuluhan Sanya Nah Seperti Itu Ya Bu Isi Jadi Nanti Silahkan Ibu Evaluasi Dulu Mana Yang Lebih Baik Kemudian Baru Ibu Tentukan Ketika Melakukan Penelitian Yang Sebenarnya Di S1 Begitu Bu Isi Baik Terima Kasih Pak Sama Sama Kalau ada lagi Saya Silahkan Karena Nanti Kalau ini Bisa Saya Kirim Ke Grup Bisa Dipahami Kita Ada Grup Statistik Ada Nanti Grup Statistik Tolong Diingatkan Saya Nanti Saya Kirim Bahannya Di Sana Kalau Dikirim Di Grup Besar Itu Gak Enak Juga Terganggu Orang Gara Kita Kirim Bahan Oke Saya Lanjut Jadi Metode Experimental Atau Experimental Metode Tadi Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Itu Dia Berbasis Teori Teori Nanti Yang Kita Lihat Apakah Masih Besar Dari Depan Dibunakan Saat Ini Maka Di Dalam Metode Experimental Kita MENIAT Ada Studi Kelayakan Atau Visibilitas Tadi Studi Kelayakan Ini Sebenarnya Adalah Studi Kasus Yang Bersifat Evaluatif Sama Juga Dengan Yang Saya Sampaikan Ke Boisi Tadi Studi Kelayakan Layak Enggak Penyibuhan Juga Dilakukan Orang Dengar Itu Juga Yang Disampaikan Itu Enggak Bagus Jadi Dia Harus Bersifat Evaluantin Segala Intervensi Yang Kita Lakukan Itu Juga Harus Dikai Evaluasi Tepat Atau Tidak Masih Relevan Saat Ini Atau Tidak Dia Ditujukan Pada Layaknya Tindak Suatu Tindakan Atau Usaha Yang Dilakukan Pada Umumnya Dilakukan Di Bidang Ekonomi Atau Pembangunan Di Suatu Wilayah Atau Daerah Kerentu Sehingga Nanti Analisis SWOT Sangat Sering Sekali Disebut Ada Strength Witness Opportunity Dalam Manajemen Sebenarnya Adalah Dasar Dari Studi Kelayakan Dan SWOT Ini Dianalisis Untuk Menetapkan Apakah Proyek Itu Layak Disenenggarakan Pada Suatu Budaya Atau Lokasi Tertentu Dan Studi Kelayakan Ini Merupakan Penelitian Terapan Atau Applied Research Jadi Ini Bisa Juga Dilakukan Untuk Evaluasi Program Sebenarnya Bisa Dilakukan Kemudian Kita Mengenal Adanya Penelitian Tindakan Kelas Atau Action Research Disebut Dengan Kajian Tindak Termasuk Penelitian Terapan Dan Jika Studi Kelayakan Bertujuh Untuk Memahami Kelayakan Suatu Proyek Dibangun Di Suatu Daerah Maka Penelitian Tindakan Bertujuan Memperbaiki Suatu Daerah Termasuk Kehidupan Masyarakat Segera Setelah Penelitian Lakukan Jadi Ini Bagian Dari Penelitian Yang Aksian Research Ini Banyak Sekali Dilakukan Sekarang Ini Di Rumah Sekolah Pun Juga Banyak Penelitian Tindakan Kelas Dan Dia Berbasis Pada Oke Saya Mungkin Akan Lebih Lanjutkan Bagaimana Penelitian Eksperimental Itu Bisa Ibu Ibu Lakukan Ketika Nanti Sudah Berharapan Dengan Kasus Sesungguhnya Yang Ibu Temukan Dilapakan Nah Ini Ibu Saya Tayangkan Kita Tarik Di Bagian Atas Jadi Ini Khusus Untuk Riset Eksperimental Karena Kebajakan Nanti Ibu Mungkin Akan Dipaksakan Sama Pembimbing Pembimbing Melakukan Riset Eksperimental Ini Jadi Yang pertama Kita Lihat Kalau Kita Melakukan Eksperimental Riset Ini Maka Di Dalam Metode And Material Dia Memuat Bagian Yang Yang Kita Kuasai Di Awal Sehingga Ini Merupakan Bagian Yang Dapat Ditulis Paling Paling Metode Penelitian Itu Bagusnya Ditulis Di Awal Karena Itu Suatu Kepastian Jadi Tindakannya A, B, C, D Itu Sudah Sama Saja Kalau kita Melakukan Penelitian Penelitian Kenapa Karena Karena Di Dalam Metode Penelitian Itu Akan Ada Langkah Langkah Kita Melakukan Penelitian Dan Ingat Metode And Material Itu Perlu Dideskripsikan Sebelum Kita Menyampaikan Apa Yang Kita Peroleh Dari Penelitian Yang Akan Dikemukakan Pada Hasil Langkah Langkah Kenapa Kita Dapatkan Hasil Langkah Langkah Bagaimana Kita Menganalisis Data Langkah Bagaimana Kita Melakukan Pengumpulan Data Langkah Kita Melakukan Misalnya Administrasi Data Itu Bisa Kita Ceritakan Di Dalam Metode And Material Atau Metode Dan Bahan Penelitian Ibu Beberapa Hal Berikut Ini Itu Membantu Kita Menuliskan Metode And Material Atau Metode Penelitian Ini Diantaranya Adalah Fungsi Dan Tujuan Adanya Biasanya Bap Pijian Di Dalam Penelitian Atau Dalam Skripsi Jadi Metode Penelitian Ini Nanti Ibu Harus Tahu Fungsi Dan Tujuan Bap Ini Untuk Apa Fungsi Dan Tujuan Bap Ini Adalah Memandu Ibu Nanti Ketika Melakukan Penelitian Kenapa Karena Ketika Kita Membikin Bap Tiga Metode Penelitian Itu Maka Di Bagian Pertama Yang Akan Muncul Itu Adalah Waktu Dan Tempatnya Di Bap Kemudian Setelah Itu Bagaimana Nanti Kerangka Konsep Penelitian Artinya Dalam Kerangka Konsep Penelitian Itu Nanti Kita Akan Melihat Bagaimana Alur Penelitian Kita Mana Variable Dependent Itu Akan Terlihat Dengan Sangat Telah Setelah Kita Melakukan Penomoran Untuk Metode Dan Metode Penelitian Kemudian Apa Detail Dari Metode Penelitian Ini Yang Diharapkan Jadi Nanti Akan Ada Misalnya Bab Tiga Metode Penelitian Maka Tiga Satunya Misalnya Waktu Dan Tempat Penelitian Tiga Duanya Misalnya Adalah Kerangka Penelitian Bab Tiga 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 Deskripsi Yang Dimuat Dalam Bap Ini Akan Terurai Dengan Sangat Tepat Sangat Baik Dan Sangat Detil Kemudian Nanti Yang Keempat Kita Menentukan Apa sih Ketentuan Yang Harus Ada Misalnya Di Dalam Panduan Penelitian Ibu Nanti Asada Ini Asada Ini Asada Ini Itu Ketentuan Ketentuan Kita Ikuti Sehingga Dengan Membuat Bab Metode Penelitian Ini Kita Secara Lengkap Dipandu Oleh Panduan Yang Diterbitkan Biasanya Dari Prodi Yang Kelima Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penelitian Bab Ini Harus Ada Itu Harus Ada Itu Nggak Boleh Itu Harus Kita Ikuti Kemudian Yang Keempat Catatan Hari Yang Kita Namakan Kalau Kita Melakukan Penelitian Lock Ketika Ibu Melakukan Misalnya Wawancara Dengan Seseorang Ibu Catat Dalam Betul Lock Kemudian Nanti Di Metode Ini Bisa Disampaikan Dalam Rangkaian Kegiatan Penelitian Penguburan Data Ini Bisa Kita Bikin Di Metode Penelitian Kemudian Yang Ketujuh Ada Teknik Benegaya Penelitian Dari Bab Ini Tergantung Biasanya Panduan Yang Sudah Diterbitkan Oleh Rodi Sekarang Ibu Yang Penting Kita Lakukan Ketika Kita Melakukan Penelitian Secara Experimental Ini Fungsi Dan Tujuannya Itu Apa Dia Berhubungan Dengan Validitas Dan Reliabilitas Dari Hasil Penelitian Yang Ketika Kita Sudah Mengumpulkan Atau Akan Bergerak Mengumpulkan Data Penelitian Maka Di Dalam Kepala Kita Di Dalam Betode Penelitian Yang Kita Bikin Itu Semua Kusiner Atau Instrumen Penelitian Kita Sudah Teruji Validitas Dan Sudah Teruji Reliabilitas Jadi Ini Dua Kata Kunci Yang Pertama Dia Teruji Validitas Validitas Ini Bahasa Kitanya Benar Sahil Terpercaya Kemudian Dia Harus Juga Teruji Rehabilitas Apa Itu Rehabilitas Yang Peranda Jadi Ingat Ibu Ibu Dia Harus Di Uji Valid Dulu Baru Rehabilitas Jadi Sudah Valid Dulu Baru Kita Uji Rehabilitas Jangan Tiba-tiba Kita Uji Rehabilitas Saja Jangan Lupa Kita Uji Validitas Jadi Yang Terbenar Itu Yang Paling Benar Pertama Kita Harus Uji Validitas Artinya Instrumen Penelitian Yang Kita Buat Sudah Valid Terlebih Dahulu Baru Kita Lanjutkan Dengan Keterandalannya Mungkin Sampai Yang Ini Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Ayo Apa Si Valid Apa Si Rehabilitas Enggak Ada Yang Mau Bertanya Atau Sudah Tahu Kalau Sudah Tahu Aman Tapi Kalau Belum Tahu Bertanya Bu Si Pernah Dengar Ya Bu Si Pernah Dengar Apa itu Validitas Apa itu Rehabilitas Validitas Iya Pak Pernah Sudah Paham Paham Ya Bu Yeti Paham Ya Berarti Ini Saya Agak Takut Juga Kalau Ibu Diam Diam Saja Ini Jangan Hati Pas Menitian Nanti Tentu Apa Yang Dikerjakan Bu Nila Paham Alhamdulillah Paham Pak Bu 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 Dea Nanda Bu Dea Paham Bu Dea Bu Dea Ini Sibuk Aja Dari Tadi Ya Bu Yeti Silvia Paham Ya Bu Ya Udah 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 Ringan Pekerjaan Saya Udah Paham Aja Semuanya Bu Teri Paham Ya Bu Teri Ya Putri Paham Ya Bu Teri Ya Alhamdulillah Bu Reni Bu Reni Paham Juga Bu Reni Bu Reni Paham Bu Reni Banyak Yang Paham Kayaknya Ini Saking Saking Pahamnya Gak Gak Terdengar Saya Bertanya Lagi Bu Dewi Paham Ya Allah Kan Bu Dewi Paham Ya Bu Ya Alhamdulillah Bu Jamnya Paham Ya Bu Sambil Belajar Pak Bu Bu Jamnya Panggilannya Bu Rini Bukan Mau panggil Siapa Sambil Belajar Pak Soalnya Kan Umur Berapa Umur Bu Jamnya Kan Masih 35 35 Masa Iya Wajahnya Wajah 35 Wajahnya Imut Pak Iya Masa 50 Hampir 50 Masa 50 Bu Eca Paham Ya Bu Yeni 17 Baru Ini Umurnya Bu Yeni Lihat Lihat Wajah Ini Masih 17 Tahunan Iya Bu Ya Langsung Bu Ini Matikan Kameranya Jadi Pusing Rata-rata Lampai Pudah Hate Pak Banyak Mudu Dia 17 Baru Ya Pusing Oke Bu Jadi Saya Anggap Paham Ya Karena Kayaknya Jadi Ibu-ibu Nanti Perlu Nanti Ketika Ibu Melakukan Penelitian Itu Bagian Yang Penting Ibu Pastikan Instrumen Penelitian Ibu Sudah Teruji Validitas Dan Diabilitasnya Ya Jadi Jadi Catatan Bikin 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 Sekitanya Lembar Lembar Pertanyaan Atau Daftar Pertanyaan Ya Daftar Pertanyaan Itu Ada Dalam Bentuk Angket Daftar Pertanyaan Itu Ada Dalam Bentuk Lembar Wawancara Daftar Pertanyaan Itu Ada Dalam Bentuk Lembar Observasi Bedanya Kalau Lembar Observasi Yang Mengisi Kita Sebagai Peneliti Angket Diisi Oleh Peneliti Lembar Wawancara Diisi Oleh Peneliti Paham Ya Kalau Itu Saja Duduk Di Kepala Ibu Ibu Aman Jadi Kalau Dapat Tanyaan Nanti Dari Penguji Ibu Gunakan Instrumen Apa Jangan Salah Jawab Ibu Jangan Ibu Bilang Pula Questioner Saya Menggunakan Instrumen Adalah Dalam Bentuk Angket Berarti Kalau Ibu Sudah Bilang Dalam Bentuk Angket Di Kepala Ibu Yang Mengisi Adalah Respondent Kalau Ada Nanti Pertanyaan Ibu Menggunakan Instrumen Apa Saya Menggunakan Lembar Wawancara Di Dalam Kepala Ibu Yang Mengisi Lembar Wawancara Itu Ibu Sebagai Peneliti Tapi Informasi Berdepan Dari Siapa Dari Respondent Dengan Cara Apa Ibu Melakukan Wawancara Wawancara Seperti Apa Yang Melakukan In-depth Interview Namanya Wawancara Mendalam Apa Tujuan Wawancara Mendalam Kita Mendapatkan Informasi Yang Komplit Dari Respondent Jadi Itu Instrumennya Dikenal Dengan Lembar Wawancara Yang Menjawab Ibu Tapi Dari Jawaban Respondent Jadi Kita Mengisi Peneliti Yang mengisi Kalau Seandainya Nanti Ibu Melakukan Instrumen Penelitian Dalam Bentuk Angket Yang Mengisi Angket Itu Adalah Respondent Yang Mengisi Nanti Adalah Respondent Semua Informasi Kita Dapatkan Dari Respondent Apa Beda Dari Ketiganya Ini Biasanya Kalau Lembar Observasi Lembar Wawancara Karena Yang Mengisi Adalah Kita Maka Kita Bisa Mendapatkan Informasi Itu Langsung Hari Itu Juga Berbeda Dengan Angket Angket Belum Tentu Respondent Kecuali Ibu Paksa Padahal Untuk Menyebarkan Instrumen Itu Ibu Harus Menyertakan Inform Consent Apa Itu Inform Consent Persetujuan Setelah Penjelasan Tahan Ya Bunila Jadi Tolong Ibu Ibu Rekam Apa Informasi Yang Saya Berikan Ini Jadi Nanti Ketika Ibu Melakukan Penelitian Ibu Harus Paham Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Sebelum Kita Memberikan Instrumen Penelitian Kepada Responden Kita Harus Menyerahkan Inform Consent Dimana Inform Consent Itu Adalah Persetujuan Dari Responden Setelah Penjelasan Ibu Berikan Jangan Ibu Suruh Responden Tangan Tangan Jangan Ibu Jelaskan Dulu Saya Melakukan Penelitian Ini Tujuannya Seperti Ini Nanti Yang Bapak Rasakan Kalau Ibu Ikut Dalam Penelitian Saya Begini Intervensi Yang Saya Lakukan Seperti Ini Nanti Akan Bisa Menyebabkan Ibu Seperti Ini Siapa Yang Tahu Itu Kita Sebagai Peneliti Kita Sampaikan Apa Tujuan Penelitian Kita Kemudian Apa Yang Akan Dirasakan Oleh Responden Nanti Ketika Dia Bergabung Dengan Penelitian Kita Apa Manfaat Yang Akan Dirasakan Kemudian Apa Nanti Efek Yang Dirasakan Kalau Seandainya Ada Efek Kontraindikasi Dari Efek Yang Kita Berikan Baru Kita Suruh Responden Menandatangani Kalau Sudah Jelas Dia Bagaimana Dia Jelas Karena Kita Memberikan Penjelasan Kepada Responden Ya Baru Dia Lakukan Tersetujuan Dengan Menandatangani Inform Consent Tiba-tiba Tiba-tiba Ini Responden Terutang Selah Terutang Selah Apa Nih Isi Selah Tidak Boleh Itu bukan Inform Consent Itu Namanya Itu Pemaksaan Kalau Seandainya Dituntut Sama Responden Karena Kita Tidak Memberikan Penjelasan Kepada Responden Kenapa Dia Harus Menantangani Inform Consent Yang Kita Berikan Maka Inform Consent Itu Kata Kuncinya Adalah PSP Persetujuan Setelah Penjelasan Paham Boi Ibu Paham Paham Kalau Manggu Anggu Itu Yakin Kalau Tidak Manggu Anggu Agak Curiga Masih Akreditasi Gina Anggu Jalan Jual Akreditasi Jalan Amah Dicarikan Amor Ibu Harus Semangat Tapi Mudah Mudahan Saya ingin Sampaikan Yang Komplit Kalau Seandainya Ada Pertanyaan Saya Pergilahkan Ayo Bu Eca Ada Yang Ditanyakan Bu Eca Bu Eca Ada Yang Ditanyakan Bu Eca Ya Pak Ada Yang Mau Ditanyakan Bu Eca Ini Pak Seandainya Kan Contoh Contohnya Pak Misalnya Penelitiannya Kita Tentang Yang Yang Tadi Contohnya Pemberian Jahe Pada Ibu Hamil Itu Cara Pengukurannya Itu Misalnya Apakah Ada Takaran Yang Harus Kita Berikan Misalnya Minuman Jahe Terhadap Ibu Hamil Pak Ya Itu Yang Dinamakan Teoretical Ibu Jadi Di Eksperimental Pertama Itu Titik Dua Saya Bilang Langsung Teoretical Jadi Ibu Harus Pastikan Kenapa Jahe Itu Bisa Misalnya Menurunkan Udem Atau Anemila Misalnya Ibu Harus Cari Dulu Referensinya Teorinya Itu Bagaimana Pastikan Dulu Kita Sudapatkan Teorinya Dengan Benar Baru Kita Bisa Melakukan Intervensi Kalau Tidak Ada Teorinya Jangan Sesekali Melakukan Intervensi Ya Maka Di Dalam Experimental Research Itu Yang Pertama Kali Saya Titik Duakan Tadi Adalah Teoretical Ibu Ibu Tahu Dulu Komposisinya Apa Kemudian Komposisi Ibu Apa Yang Menyebabkan Misalnya Terjadi Penurunan Anemi Terjadi Penurunan Udem Ibu Harus Ketahui Dulu Secara Teori Kau Begitu Ibu Jadi Tidak Boleh Langsung Langsung Saja Kita Harus Lihat Kajiannya Secara Teori Dulu Ya Ibu Paham Ibu Iya Pak Oke Ada Lagi Bu Wet Nanti Bu Surveyor Bu Wet Bu Weti Bu Dewi Bu Dewi Satika Ada yang mau Ditanyakan Bu Dewi Pas Pak Pas Alhamdulillah Pas Ya Kalau Pas Tidak Pulang Pas Ada Banyak Seorang Kali pulang Oke Bu Denny Ya Bu May Ada Bu May Tanyakan Bu May Pas Pak Seorang Pas Pas Satu Tidak Paham Bu Yes Kalau Pas Kita Tutup Pertemuan Kita Ya Bu Ya Bu Ada Yang Ditanyakan Bu Yes Past Paham Mengajuk Kuliah Bu Bu Kus Rini Ya Bu Kus Ya Pak Kalau Pas Pulang Ada Yang Bu Tanyan Bu Lanjut Pak Ya Allah Oke Jadi Tidak Tidak Ya Harus Sabar Hidup Ini Memang Berat Tapi Ibu Harus Paham Karena Akan Melakukannya Nanti Oke Jadi Nanti Ibu Di Dalam Ibu Melakukan Penelitian Itu Nanti Ingat Setiap Apa Yang Ibu Dapatkan Nanti Itu Akan Dinilai Oleh Orang Siapa Yang Dinilainya Kalau Ibu Melakukan Nanti Misalnya Ujian Proposal Ujian Sinang Hasil Namanya Maka Akan Ada Penilai Penilai Itu Dinamakan Dengan Reviewer Reviewer Itu Nanti Yang Melihat Apakah Yang Ibu Kerjakan Ini Sesuai Dengan Prosedur Atau Tidak Apakah Yang Ibu Dapatkan Ini Sesuai Dengan Teori Atau Tidak Apakah Yang Kita Hasilkan Ini Tepat Atau Tidak Menilainya Itu Adalah Reviewer Maka Biasanya Ibu Akan Dikenalkan Dengan Penguji Satu Penguji Dua Penguji Tiga Itu Nanti Akan Membahas Proposal Yang Ibu Buat Apakah Proposal Ini Layak Atau Hasil Penelitian Ini Layak Atau Tidak Itu Yang Menilainya Adalah Penguji Dalam Bahasa Inggris Dinamakan Dengan Reviewer Tapi Yang Penting Bapak Ibu Yang Paling Penting Tentu Semua Yang Ibu Tampilkan Di Dalam Suatu Hasil Proposal Atau Hasil Penelitian Harus Ada Bab-bab Yang Enggak Tentu Dimulai Dari Bab Pendahuluan Kemudian Bab Tinjauan Kepustakaan Kemudian Ada Kajian Teori Mungkin Barangkali Atau Ada Hasil Ada Pembahasan Ada Referensi Nanti Dan Yang Penting Ibu Ketahui Peneliti Lain Orang Yang Sama Dengan Ibu Atau Teman Taman Ibu Nanti Dia Akan Melakukan Evolusi Atas Hasil Yang Ibu Dapatkan Nanti Ketika Dia Melakukan Penelitian Di Tempat Yang Berbeda Nanti Dengan Judul Mungkin Barangkali Sama Dia Akan Melihat Apakah Yang Ibu Dapatkan Ini Sama Dengan Yang Dia Temukan Di Tempat Yang Berbeda Maka Penting Ibu Nanti Menyampaikan Seluruh Informasi Yang Ibu Temukan Ketika Ibu Melakukan Penelitian Itu Pada Bab Hasil Dan Juga Pada Pembahasan Ya Seperti Oke Itu Yang Penting Maka Nanti Ibu Hal-hal Yang Perlu Ibu Lihat Ketika Ibu Melakukan Pembuatan Metode Penelitian Atau Material Yang Metode Yang Pertama Adalah Objek Studi Eksperimen Yang Ibu Lakukan Kemudian Bahan-bahan Apa Saja Yang Ibu Gunakan Kemudian Alat Apa Yang Ibu Gunakan Itu Harus Ada Di Dalam Metode Penelitian Kemudian Detil Yang Tepat Dari Desain Atau Studi Eksperimen Yang Ibu Lakukan Misal Ibu Melakukan Pretens Eksperimental Misalnya Kuasi Eksperimen Atau Pra Eksperimen Misalnya Maka Ibu Harus Pastikan Mana Yang Ibu Intervensi Mana Yang Prites Mana Yang Post Test Nanti Itu Harus Pasti Mana Yang Prites Kemudian Mana Yang Intervensi Kemudian Mana Yang Post Test Biasanya Seperti Itu Ada Tiga Bagian Penting Prites Biasanya Kita Melakukan Intervensi Kemudian Pada Intervensi Berarti Kita Melakukan Perlakuan Kepada Subjek Penelitian Kalau Seandainya Dia Adalah Ibu Amin Berarti Yang Kita Berikan Intervensi Adalah Pada Ibu Amin Kemudian Kita Lihat Post Test Seperti Apa Setelah Dia Diberikan Intervensi Seperti Yang Jawab Oleh Ibu Yang Sudah Mencontohkan Tadi Siapa Tadi Yang Mencontohkan Kasus Seperti Itu Nanti Ada Prites Kemudian Ada Intervensi Ada Post Kalau Seandainya Intervensi Dibandingkan Dengan Yang Tidak Diberikan Intervensi Maka Dia Dinamakan Dengan Kontrol Maka Jenis Penelitian Nanti Akan Berbeda Ada Penelitian Eksperimen Menggunakan Kontrol Ada Penelitian Eksperimen Tanpa Menggunakan Kontrol Seperti Kemudian Nanti Ibu Prosedur Dan Perencanaan Dari Studi Eksperimen Yang Akan Kita Lakukan Misalnya Bagaimana Cara Pengambilan Data Perhitungan Analisis Seperti Apa Kemudian Kalau Ada Simulasi Yang Kita Gunakan Bagaimana Itu Ditampilkan Dari Kita Menggunakan Metode Penelitian Kemudian Detail yang Tepat Dengan Atau Kita Tuliskan Di Dalam Metode Penelitian Diantaranya Yang Meliputi Pengukuran Yang Dilakukan Misalnya Teknik Yang Digunakan Variasi Parameter Jumlah Sample Kemudian Kalau Ada Looping Atau Perulangan Itu Dilakukan Pada Metode Penelitian Yang Keempat Itu Bagaimana Data Dianalisis Teknik Dan Perangkat Lunat Yang Digunakan Misalnya Kita Menggunakan SPSS Dan Sebagainya Itu Ada Di Metode Penelitian Ya Seperti Itu Apa Yang Terpenting Poinnya Disini Ibu Yang Terpenting Itu Adalah Ketika Ibu Sudah Masuk Kedalam Metode Penelitian Maka Ibu Harus Pastikan Maka Ibu Harus Pastikan Bahwasannya Apa Yang Ibu Tulis Di Dalam Metode Penelitian Itu Sesuai Dengan Yang Ibu Lakukan Ketika Melakukan Penelitian Apa Contohnya Ibu Contohnya Kita Menggunakan Langkah-langkah Pengambilan Data Langkah-langkah Pengambilan Data Biasanya Kita Mulai Dari Pengumpulan Data Maka Nanti Di dalam Pengumpulan Data Ibu Harus Berbuatkan Bagaimana Cara Ibu Melakukan Pengumpulan Data Misalnya Kita Melakukan Survei Deskriptif Seperti Tadi Berarti Kita Dorkudur Ke Rumah Orang Seperti Itu Kalau Seandainya Ibu Mengumpulkan Data Itu Di Suatu Tempat Sampaikan Pengumpulan Data Dilakukan Dengan Mengumpulkan Semua Responden Di Satu Tempat Kemudian Nanti Responden Dilakukan Pengambilan Informasi Menggunakan Prites Misalnya Berikan Presoner Yang Sudah Valid Dan Terliable Kemudian Nanti Satu Hari Sesudahnya Ibu Lakukan Intervensi Misalnya Intervensi Seperti Apa Dilakukan Misalnya Pemberian Minuman Jahe Jahenya Seperti Apa Komposisinya Berapa Kemudian Ukuran Gelasnya Berapa Satu Gelas Itu Berapa Milian Seperti Itu Ibu Sampaikan Di Dalam Kita Melakukan Intervensi Ke Responden Kalau Jahenya Jahe Apa Kan Jahe Itu Macam-macam Juga Apakah Jahenya Jahe To Saja Atau Jahenya Bercampurkan Dengan Apa Campurannya Dengan Apa Itu Juga Harus Disampaikan Di Dalam Metode Penelitian Dalam Alat Dan Bahan Kenapa Ibu Harus Campurkan Misalnya Dengan A Dengan B Dengan C Itu Juga Harus Dipastikan Apa Yang Menyebabkan Dicampurkan Dengan A Dengan B Dengan C Nanti Ketika Dicampurkan Apa Yang Terjadi Juga Harus Disampaikan Di Dalam Metode Penelitian Paham Ibu Paham Pak Oke Saya Contohkan Seperti Ini Ibu Misalnya Melakukan Pengumpulan Data Berat Badan Pasien Maka Nanti Di Dalam Definisi Personal Ibu Sampaikan Timbangan Badan Alat Ukurnya Satuannya Kilogram Asi Ukurnya Apa Misalnya Kilogram Dari Misalnya Dari Nol Sampai Dengan Sekian Kilo Ya Nol Sampai Sekian Kilo Maka Skala Ukurnya Adalah Rasio Misalnya Kenapa Rasio Karena Dia Atas Beberapa Kategori Kemudian Di antara Kategori Dapat Diketahui Tinggal Perbedaannya Di antara Kategori Dapat Diketahui Besar Kelipatannya Kemudian Yang keempat Memiliki Nol Absolut Misalnya Ibu Sampaikan Rasanya Hasil Ukurnya Itu adalah Rasio Maka Nanti Hasil Ukurnya Kesampaikan Kalau Berat Badannya Normal Sekian Sampai Sekian Berat Badannya Obisitas Besar Dari Sekian Di bawah Normal Misalnya Kecil Dari Sekian Itu Dinamakan Dengan Hasil Ukur Itu Ada Di dalam Metode Penelitian Yang kita Kena Dengan Definisi Operasional Paham Ibu Paham Ya Ada Ada Yang mau Ditanyakan Ayo Ada Yang mau Ditanyakan Silahkan Kalau ada Yang mau Ditanyakan Karena Kalau saya Tambah Lagi Terus Tambah Banyak Ini Saya Coba Bersabar Dinyampaikan Kalau Ada Yang Tak Paham Yang Tidak Mengerti Coba Ibu Tanyakan Kita Akan Jawab Ada Ibu Silahkan Tidak ada ya Bu Dipaham semua nih Alhamdulillah Bu Esi Ada yang mau ditanyakan Sejauh ini Sementara belum Pak Bu Nila Pas Pak Bu Dea Ananda Bu Dea Bu Dea lagi fokus ya Bu Dewi mungkin Tidak ada Bu Dewi Bu Dewi ini Ambulnya dipanggil Ambulnya dipanggil aja Okay ya Kayaknya faham semua ini Aman lah ini ya Bapak Ibu-ibu Jadi ingat nanti Di dalam metode penelitian Ada bagian ya yang Kalau seandainya Ibu-ibu melakukan Nanti intervensi langsung Ke manusia Ada yang perlu diingat ini Ada yang dikenal dengan Ethical approval Ethical approval Ethical approval ini adalah Salah satunya adalah Informa konsen seperti yang saya Sampaikan tadi Ada PSB Ada persetujuan setelah penjelasan Kalau ibu-ibu melakukan Intervensinya langsung ke manusia Itu ada baiknya juga Ibu mengurus yang dinamakan Dengan penelitian etik kesehatan Kita punya Komisi etik penelitian Di kampus kita Kalau seandainya Ibu-ibu mau urus Silahkan ke LTPM Itu bisa kita uruskan Sehingga nanti Jika ada masalah Misalnya Kita bisa Bernau Atau berlindung Dalam Kita yang sudah Terdaftar Di Kementerian Kesehatan Kita punya Ibu-ibu ya Di Universitas Di Manusantara Oke Ini slide Ini ya Maksudnya seperti itu Oke Ini bagian ini Saya skip Oke Sekarang ibu-ibu Ketika nanti Ibu-ibu Melakukan suatu Pembikinan proposal Saya anjurkan Ibu-ibu Sudah terpapar Dengan penelitian-penelitian Yang sudah Publish sebelumnya Nah ini maksudnya apa Misalnya ibu Mendapatkan suatu Informasi baru Dari jurnal tertentu Maka Jurnal tertentu Itu jadikan sebagai Referensi Ketika ibu Mau mengangkat Suatu Permasalahan penelitian Misalnya Orang sudah pernah Melakukan penelitian Tentang AIG sebelumnya Itu ibu Jadikan merujukan Ibu jadikan sebagai Apa namanya Referensi Sehingga nanti Ibu citasi Ibu runjuk Ketika ibu Melakukan penelitian Yang sama Di tahun ini Jadi carilah Seluruh informasi-informasi Yang berkait dengan Kemungkinan ibu Mengangkat apa Sehingganya nanti Ketika ibu Sudah mengangkat itu Ibu sudah dapatkan Referensi Ibu sudah dapatkan Merujukan Ibu sudah bisa Mencitasi atau merujuk Paper-paper yang sudah terbit Di masa yang lalu Tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu Sehingga Kita tidak mulai dari ini Ya Atau ibu Pernah membaca Penelitian orang lain Misalnya Seniornya Misalnya Maka itu bisa Dijadikan sebagai Rujukan Atau Referensi Atau Sebagai Citasi Istilahnya Ketika kita Membuat suatu Procesan Oke Ya itu Maksudnya ya Saya coba Oke Kalau ini Tidak terlalu penting Bagi ibu Ya karena ibu Tentu tidak akan Melakukan penelitian Secara eksperimental Menggunakan Mencit Oke Oke Jadi nanti Ketika ibu Sudah melakukan Penelitian Ibu sudah Mengumpulkan data Maka nanti Seperti yang kita Sudah bahas juga Di statistik kemarin Deskripsi yang Mungkin Ibu-ibu Buat Ketika Sudah tercipta Suatu Data penelitian Dapatkan Maka Kita bisa Melakukan Yang pertama Adalah data-data Itu disemulkan Data-data Itu disimpulkan Apa kesimpulannya Yang kita bikin Di antaranya adalah Kita bisa bikin Sentral tendensi Di antaranya adalah Nilai rata-ratanya Persentasenya Frekuensi kumulatifnya Sehingga Kita sudah Bisa Mendapatkan Kesimpulan awal Ya Kemudian Hasil Dan pengukuran Variabel yang dilaporkan Itu seperti apa Ya Misalnya Yang tertinggi itu Direntang berapa Ya Yang paling banyak itu Di kategori apa Itu artinya Kita Menghasilkan Suatu pengukuran Dari variabel yang dilaporkan Kemudian Kita juga bisa Melakukan Transformasi data Yang dilakukan Seperti kita melakukan Normalisasi data Homegenitas data Ya Kita melihat Dineritas data Dengan apa kita bikin Menggunakan statistik Ya Kita bisa menggunakan statistik Kemudian Detail uji statistik Yang dilakukan Misalnya kita menggunakan Rumus statistik yang tidak Perlu dituliskan Tetapi kita paham Ya Misalnya ya Kalau untuk Case square Seperti yang saya sudah Ajarkan kemarin itu Ada x Case square Sama dengan sigma O dikurang E Dikuadratkan Per E Gak perlu itu dituliskan Tapi ibu tahu Maksudnya apa Ketika kita menggunakan Case square Maka kita butuhkan Rumus case square itu Sehingga kita bisa Menjustifikasi Mana yang ada Dan mana yang tidak ada Hubungannya Seperti ini Ya Kemudian kita juga bisa Melihat Bagaimana teknik numerik Atau grafik Yang digunakan Untuk menganalisis data Ingat ibu-ibu Tidak semua Hasil itu ditampilkan Dalam bentuk grafik Bisa saja Dia ditentukan Dalam bentuk tabular Atau tabel Atau bahkan juga Bisa dia dinerasikan Kalau siandainya Penelitiannya bersifat Kualitatif Ya Tapi kalau dia Kontetatif Pasti ditampilkan Dalam bentuk tabel Atau dalam bentuk Grafik Oke ya Seperti itu Saya ingatkan Ibu-ibu Ketika ibu Sudah mau membuat Proposal nanti Di dalam penelitian Yang penting Pertama kali Ibu Pedoman itu adalah Pedoman Penulisan proposal Ya Itu yang perlu diingat Guideline to authornya Penting Ibu baca Ya Jadi jangan asal Bikin Jangan sesuai dengan Kehendak Ibu-ibu Tidak Tidak boleh Ya Kita harus mengikuti Bagaimana Guideline to author Jadi bagaimana Petunjuk-petunjuk Yang kita gunakan Ketika kita bikin Proposal Ketika kita bikin Hasil penelitian Atau ketika kita kirim Manuskrip Atau paper Dalam bentuk Jurnal tertentu Kita butuh Guideline to author Ya Seperti itu Nah ini Di dalam metode penelitian Hal yang perlu diperhatikan Yang pertama Hindari penggunaan istilah Yang membingungkan Atau ambing Dalam identifikasi Pemantauan Atau perlakuan Atau parameter lainnya Jadi penting Ibu-ibu Memastikan Oh ini maksudnya apa ini Kalau bisa Jangan gunakan Bahasa-bahasa Yang membuat Rancu Atau membuat Bias Dikarenakan apa Bisa saja Dikarenakan Kita menggunakan Istilah-istilah Yang tidak baku Atau kita menggunakan Istilah-istilah Bahasa Inggris Yang kadang-kadang Rancuanya ke Bahasa Inisiatif Bermedan Ya Maka gunakan Bahasa Indonesia Sajalah Sebaiknya Kemudian Hindari penggunaan Kalimat Yang mendeskripsikan Prosedur Yang tidak dapat Diulang oleh Peneliti lain Jadi ketika kita Mikin langkah-langkah Penelitian Kalau bisa Langkah demi langkah Itu kita tulis Secara detail Sehingga nanti Ketika orang Mengulangi lagi Pekerjaan yang sama Dengan kita Orang mampu Mendapatkan hasil Yang setidak-tidaknya Mirip dengan hasil Yang kita dapatkan Oke gitu ya Hindari penggunaan istilah Yang tidak detail Dalam minggu Seperti kadang-kadang Gak betulan Jadi kata-kata ini Jangan kita gunakan Di dalam kita Memulis proposal Gak betulan Mungkin Itu gak boleh Karena semuanya Ini adalah istilah-istilah Yang tidak pasti Kemudian definisikan Semua istilah teknis Dan singkatan Saat Anda menggunakan Pertama kali Contoh Jangan langsung HEG saja Bikinkan dulu Hiperimesis Terampi daru Jangan langsung Bikin KEK saja Bikin dulu Kekurangan Energi Kroni Jangan langsung Disingkat Jangan tulis SDKI saja Tapi Bikin statistik Seperti itu Bikinkan Singkatannya Kemudian saat Meneskripsikan Kebaruan metode Anda Sampaikan Kapan dan bagaimana Perhatian Khusus Untuk menjamin Keberhasilan Jadi ketika Ibu-ibu Dapatkan suatu Modifikasi Atas apa yang Dilakukan orang Itu sampaikan Modifikasinya Di bagaimana Kalau kita Modifikasi ini Prediksi kita Seperti apa Akan terlahir Apa Itu perlu kita Sampaikan Di dalam Metode Penelitian Atau Material and Metode Di dalam Penelitian Oke Sampai disini Mungkin Barangkali Hal-hal Yang perlu Saya sampaikan Pada Ibu-ibu Kalau seandainya Ada yang Mau ditanyakan Saya silakan Harapan saya Nanti Ibu-ibu Bisa Melakukan Aktivitas Research Dengan Sebaik Mungkin Tapi Kalau seandainya Ada Kendala Ada pertanyaan Silakan Bertanya Ke saya Dan kepada Dosen-dosen lain Yang Bisa Saya Tanyakan Ada yang Mau Ditanyakan Terakhir Saya Silakan Tadi Seperti Bapak Sampaikan Tadi Bahwa Pada Saat Kita Melakukan Penelitian Kita Harus Ada Impong Konsen Atau Bikin PSP Sebaiknya Kita Mengurus Kekomite Etik Untuk Hal Ini Apakah Kami Perlu Karena Kami Penelitiannya Enggak Sampai Ke Jurnal Perlu Juga Mengurus Itu Saya Jawab Yang Benar Dulu Ini Kadang-kadang Ada Tentik Sebenarnya Apapun Penelitian Apakah Nanti Ada Intervensi Keresponden Atau Tidak Ada Intervensi Keresponden Wajib Sesungguhnya Kita Urus Ke Komite Etik Penelitian Itu Jawaban Paling Benar Sekarang Ada Ini Tanda Kutip Wesi Mengatakan Apakah Kami Yang Hanya Memberikan Penyeluhan Harus Menggunakan Ini Kalau Yang Tadi Kan Saya Jawab Yang Benarnya Wajib Tapi Sekarang Saya Tidak Melakukan Intervensi Langsung Keresponden Keresponden Itu Boleh Tanpa Itu Tapi Pastikan Ini Tolong Diingat Ini Pastikan Ibu Sudah Melakukan Inform Consent Dengan Benar Tiba-tiba Ibu Suruh Saya Nggak Kau Tangan Ya Ini Nggak Membaco Ibu Nggak Dia Tahu Tiba-tiba Tentangannya Lado Ketika Terjadi Kasus Misalnya Cross Cek Orang Program Hasil Yang Ibu Dapatkan Itu Bertolak Belakang Dengan Program Kalau Dikomplen Sama Orang Program Ibu Kenapa Yang Pertama Ibu Tidak Melakukan Pengurusan Uji Etik Etik Tidak Ada Tidak Ada Komite Etik Menyatakan Ibu Boleh Melakukan Penelitian Yang Hanya Menyatakan Hanya Ibu Dan Pemimpin Ibu Kalau Dipadukan Sama Dinas Kita Kena Kenapa Karena Ibu Tidak Melakukan Pengurusan Izin Komite Etik Penelitian Padahal Gampang Tempat Kita Ada Saya Salah Satu Angkut Tanya Yang Menjadi Ketua Sekarang Itu Bapak Dr. Henry Zondi Jadi Ada Baiknya Diurus Agar Nanti Kita Mendapatkan Data Yang Berbeda Dengan Program Yang Ada Kita Bisa Berlindung Di Dalam Komite Etik Penelitian Yang Sudah Mendapatkan Izin Langsung Dari Kementerian Kesehatan Seperti Itu Bisi Tapi Yang Wajib Dalam Tanda Kutip Wajib Semuanya Tapi Yang Wajib Itu Adalah Kita Kita Berlaku Intervensi Langsung Ke Manusia Contoh Kita Memberikan Minuman Jahe Kita Memberikan Teruk Virus Kita Memberikan Suatu Treatment Misalnya Ke Kaki Ke Perut Misalnya HIG Diberikan Ada Paningin Parui Langsung Intervensinya Ke Manusia Itu Wajib Sekali Tapi Yang Penyuduhan Wajib Seperti Itu Besi Terima Terima kasih Ada Lagi Pertanyaan Bu Vera Ada Yang Mau Ditanyakan Bu Vera Pas Pas Ya Ada Kalau Sudah Pas Rasanya Nanti Lagi Yang Mau Ditanyakan Silahkan Saja Kontak WAC Saya Terbuka Kalau Seandainya Ada Yang Mau Diketahui Silahkan Langsung Bertanya Ke Saya Terima Kasih Atas Perhatiannya Kita Akhiri Pertemuan Hari Ini Mudah-mudahan Berkah Mendapatkan Manfaat Pada Kita Semua Dan Saya Terbuka Kalau Seandainya Ada Pertanyaan Yang Bisa Ibu Tanyakan Ke Saya Jafri Silahkan Yang Penting Ibu Jelas Yang Saya Ajarkan Itu Selalu Berkesenambungan Di Statistik Saya Ajarkan Ibu Bagaimana Cara Mengolah Data Di Metodologi Risetnya Saya Jelaskan Bagaimana Mengeksekusi Hasil Yang Sudah Ibu Dapatkan Di Statistik Sehingga Dihasilkan Nanti Proposal Dihasilkan Nanti Skripsi Bahkan Nanti Mungkin Sampai Ke Jurnal Nanti Dihasilkan Nanti Manuskrip Dan Bentuk Jurnal Terima Kasih Atas Perhatiannya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih